Kalian wajib tahu fungsi rahasia dari botol Coca-Cola ini dan 2 sepon ini teman-teman Cocok sekali untuk para jomblo ya teman-teman Mantap sekali, ini sangat luar biasa sekali Wow, mau bikin apa kita? Simak videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Adek Kreatif Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif Oke teman-teman, seperti yang di video awal tadi teman-teman Kita akan membuat hal yang sangat luar biasa sekali teman-teman Dari Coca-Cola, botol Coca-Cola seperti ini teman-teman Mau buat seperti apa? Oke langsung aja kita akan buat ya teman-teman Terlebih dahulu kita akan yang namanya gunting dulu ini teman-teman Dan labelnya ya teman-teman Oke Oke mantap, setelah sudah polos seperti ini Langkah berikutnya adalah Kita akan memotong bagian sini ya teman-teman Nah kita akan potong menggunakan yang namanya cutter ini teman-teman Mari kita potong teman-teman Ya setelah sudah terpotong seperti ini Langkah berikutnya adalah kita akan memotong bagian bawahnya teman-teman Mari tong Oke mantap, sudah terpotong seperti ini kita rapihkan Dan langkah berikutnya adalah kita akan menyatukan yang namanya Atas dan bawahnya ya teman-teman Jadi seperti ini Wow jadi botol kerdil seperti ini teman-teman Luar biasa sekali Dan ini langkah berikutnya adalah kita akan mengisikan sebuah yang namanya spawn Ataupun yang tadi teman-teman Nah spawn seperti ini kita akan gunakan kita taruh di atas sini teman-teman Wow pastinya ini untuk para jomblo sangat mantap ya teman-teman Oke mantap kita sudah memotongnya membulat seperti ini ya teman-teman Sesuai dengan tadi botolnya teman-teman Nah ini kita akan masukkan di sini teman-teman Di bagian atasnya seperti ini Dan yang satunya lagi kita masukkan di bagian bawahnya ya teman-teman Wow sepertinya sudah mulai kelihatan ya teman-teman Kita akan membuat apa ya teman-teman Yang pasti ini membuat jomblo-jomblo sangat senang ya teman-teman Akan bahkan betah di kamar mandi ya teman-teman Oke sekali ini sangat mantap sekali Oke setelah itu langkah berikutnya adalah Kita akan membolong-bolongin dari bagian bawahnya teman-teman Dengan menggunakan solder seperti ini ya teman-teman Ya mantap sekali sudah terbolongisasi seperti ini Wow mantap sekali ya Kira-kira buat apa ini teman-teman ya Oke langsung aja langkah berikutnya Langsung kita menggunakan lem tembak Untuk mengelemisasi dari botolnya ya Dan kita menggunakan lemnya ini kita bakar Karena kalau nggak dibakar bisa meleot-meleot loh teman-teman Oke langsung aja kita bakar Oke mantap setelah sudah kita lem Akan jadi seperti ini ya teman-teman Nah langkah berikutnya kita gunakan namanya Balon seperti ini teman-teman Kita akan menggunting balonnya hanya sebagian sini aja teman-teman Nggak full ya teman-teman Oke balon ini kita bisa beli deh warung-warung terdekat kita ya Langsung aja kita masukkan di ujung dari tutup botolnya ini teman-teman Mantap sekali Oke mak cek pluk Nah udah masuk seperti enak sekali ya Oke ini bisa kita perkuat lagi dengan kita ikat Ataupun kita menggunakan kabel tis di leher dari botolnya ya Nah kita bisa langsung aja kayak gini Nah ini sudah jadi alat super canggihnya teman-teman Oke sedikit keterangan Ini fungsinya adalah untuk menyaring air yang ada di wastafel Ataupun yang di kamar mandi kita ya teman-teman Fungsi dari yang namanya Spon-pon cuci piring ini Fungsinya adalah untuk dia menyaring Agar tidak ada yang namanya pasir Ataupun kotoran-kotorannya ya teman-teman Oke mantap sekali Langsung kita coba Markijal Oke mantap Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman Ini bisa fungsinya untuk menyaring air dari kotoran-kotoran ya teman-teman Pastinya ini sangat bermanfaat sekali di rumah kita ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap